Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari sang desainer kondang Ivan Gunawan. Mulai terjawab, Ivan Gunawan jujur cuma settingan sama Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Desainer handal Ivan Gunawan buat pengakuan mengejutkan terkait kedekatan dengan Ayu Ting Ting. Dibuat baper sama kemesraan keduanya, penggemar harus menerima kenyataan. Igun ngaku mereka cuma settingan. Kedekatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan sudah tak terbantahkan lagi. Bertahun-tahun jadi sahabat, keduanya terus membagikan kemesraan yang kerap membuat baper banyak orang. Tak jarang, Ayu Igun didoakan berjodoh. Apalagi, Igun sudah akrab dengan keluarga, terutama anak Ayu Ting Ting dari NG, Gilkis Umairah Razak. Sejak Ayu mengandung Gilkis, Igun tak pelit untuk beri perhatian pada Ayu. Ia selalu siap membela dan ada di titik terendah pelantun lagu, Alamat Palsu. Dan menyebutkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih, baik Ayu dan Igun tak canggung pamer kemesraan. Namun, pemandangan mesra Ayu Igun mulai lenyap. Kerenggangan keduanya kian tegas saat Igun ungkap putus komunikasi dengan Ayu. Hal itu disampaikan ketika Igun bantah terpapar virus corona di kanal YouTube, Celebrita7.com, tanggal 28 September 2020 lalu. Kepada awak media Igun mengaku sedang ambil cuti untuk menghilangkan jenuh. Igun juga disibukkan dengan mengurus beberapa bisnis yang ia miliki. Ketika ditanya soal Ayu yang saat itu juga tidak muncul di layar kaca, sembari bergegas pergi Igun mengaku sudah tak ada komunikasi di antara mereka. Saat ini diketahui bahwa mereka sama-sama punya kekasih. Belum lama, sempat ramai kabar Ivan Gunawan bakal nikah dengan seorang wanita bernama Bella Aprilia. Model cantik asal Jember itu memang tergabung dalam yayasan dunia mega bintang milik Igun. Sian sering tampil bersama, publik berasumsi ada hubungan spesial di antara mereka. Ditambah kebersamaan mereka di beberapa kesempatan, serta pengakuan Igun kalau dirinya dan Bella tinggal di apartemen yang sama, hanya berbeda lantai. Kemudian isu nikah semakin menyeruak, karena Igun sempat berujar pada Ruben Onsu sahabatnya, soal target nikah yang harus terrealisasikan di tahun 2021. Nyusul berita Igun dan Bella, Ayu Ting Ting pun mulai pamer kekasih, Adit Pradana Jayusman. Kemunculan Adit di Instagram Umi Kalsum awal Oktober lalu membuat jalinan asmara Ayu Adit ketahuan halayak. Rayakan pertambahan usia, Umi Kalsum tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Lantaran, Ayu telah memiliki pendamping. Namun, tanpa diketahui alasan pasti Umi Kalsum memilih hapus foto kebersamaan dengan anak serta pasangan mereka di Instagram. Sejak saat itu, penggemar mulai mencari tahu dan mendapat bukti foto kebersamaan Ayu Adit di media sosial. Kini, Ayu sendiri sudah publikasi hubungannya dengan Adit. Jumat, tanggal 6 November tahun 2020 pelantun lagu, Alamat Palsu, telah pajang foto berdua dengan buda anak satu itu di laman Instagram. Menyandarkan dagu ke kepala Adit, senyum kebahagiaan terpancar dari keduanya. Ayu mulai biarkan penggemar turut menikmati apa yang mereka rasakan. Kendati Ayu dan Igun sudah sama-sama bahagia. Masih ada saja netizen yang seret nama Ayu dalam hidup Igun. Beberapa waktu lalu, Igun kedapatan pajang foto dengan bela di feed Instagram. Menoleh ke kolom komentar, salah seorang netizen malah tanyakan hubungan Ayu dan Igun. Tak disangka, Igun jujur kalau selama ini ia dan Ayu cuma settingan. Pengakuan mengejutkan itu membenarkan asumsi sebagian orang yang sudah lebih dulu mencium adanya aroma settingan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar. Terima kasih. 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 Terima kasih.